Kebanyakan orang yang bertanya gitu kan, ingin waktunya lebih lama, ingin lebih keras lagi gitu. Nah itu termasuk, oh memang gitu ya? Pakainya lama. Biasanya kalau biasanya nggak pakai apa-apa ya, apa tuh, 5 menit. Kalau pakai 5 menit lebih dari 10 menit. Lebih dari 10 menit, nah itu. Kalau misalkan yang normal mungkin bisa meningkatkan gitu ya Pak. Tapi kalau misalkan yang sebelumnya emang punya riwayat susah, jadi tidur terus gitu. Telat setar. Telat setar. Telat setar cepat kelar. Ada lagi. Ada ya? Ada lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Nadian Seripuji, ada Unique Explorer. Dan juga channelnya Mr. Najar ya. Dan di video kali ini kita lagi bareng sama Pak Yana ya. Eh Yani. Ya Pak Yani. Nah Pak Yani ini beliau lagi, apa namanya, habis mijitin uak kami ya. Yang lagi mengidap, apa namanya itu? Struk. Ya, seperti itu teman-teman. Dan di video kali ini karena banyak banget permintaan dari teman-teman juga mengenai jamu untuk daya tahan laki-laki ya. Seperti itu. Dan kami sekarang akan berbincang-bincang dengan pakarnya ya. Dengan narasumbernya langsung yaitu dengan Pak Yani. Nah untuk lebih lanjutnya, kita langsung tanya-tanya aja perkenalan dulu siapa Bapak Yani gitu ya. Dan asalnya dari mana. Assalamualaikum Bapak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang pertama nih Bapak Yani. Nah kalau di Majalengka itu kan biasanya terkenal nama seorang Bapak itu berdasarkan nama anak yang pertama. Nah itu Bapak Yani itu memang nama asli atau nama anak pertama Pak? Nama asli. Oh nama asli teman-teman. Kalau sekarang tinggal di mana Pak? Tinggal di Desa Kelapa II, Kesamatan Masugih. Desa? Desa Kelapa II. Tepatnya di Dusun Cipancur, Desa Kelapa II, Kesamatan Masugih. Nah itu. Di Desa Kelapa II, Kesamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Ini Bapak Yani, untuk aktivitas sehari-hari itu berarti di profesinya untuk terapi begitu ya Pak? Ya memang kalau ada yang manggil. Ada yang manggil. Nah untuk terapinya itu biasanya untuk mengobati sakit apa Pak? Yang sering patah tulang. Atau ada yang setruk juga ada. Yang sering untuk patah tulang. Itu aktivitas sehari-hari. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk pengetahuan jamu juga ada gitu ya Pak? Insya Allah ada. Nah ini kebetulan Pak di channel kami, di Mr. Nazar dan Nenden Sri Fuja itu banyak yang membutuhkan tentang jamu untuk laki-laki gitu ya. Supaya keluarganya lebih harmonis dan romantis. Nah itu untuk jamu, untuk laki-lakinya sendiri Pak, itu ada Pak? Itu bahan-bahannya apa gitu? Insya Allah ada berdasarkan pengalaman saya yang ngalami kalau untuk laki-laki yang namanya dibilang obat kuat ya? Kuat. Itu kalau obat kampung gampang sebenarnya. Ada kalau gampang pisahnya itu ada dimakan juga seperti lalaban, toge namanya. Toge itu sudah banyak lah toge saya. Nah itu sebenarnya itu mengandung obat kuat laki-laki. Berdasarkan pengalaman saya setelah memakan toge, toge mentah tapi tidak mentah. Ya kalau makan badan maghrib, sudah maghrib dipakai malam itu lebih bagus. Takarannya segini mana itu Pak? Ya takarannya seperti biasa kita makan aja sama nasi begitu. Oh berarti dia makannya bukan khusus toge aja, tapi makan toge sebagai temannya nasi gitu, lauknya nasi gitu. Bisa langsung togenya juga, tapi kan kalau nggak enak kalau langsung toge emang. Kalau sama nasi kan nggak enak. Oh boleh saja gitu. Bisa jadikan lalaban. Oh berarti pakai sambal juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi lebih meningkat gitu ya. Itu lebih ke durasi. Oh sahwatnya itu bisa lebih meningkat teman-teman. Termasuk kalau kebanyakan orang yang bertanya gitu kan, ingin waktunya lebih lama, ingin lebih keras lagi gitu. Nah itu termasuk juga hasil dari toge bukan Pak? Iya memang gitu. Oh memang gitu ya. Lama dipakainya lama. Biasanya kalau biasanya nggak pakai apa-apa ya 5 menit, kalau pakai 5 lebih dari 10 menit. Lebih dari 10 menit. Nah itu sesuai dari pengalaman Bapak Yanni gitu ya. Nah kesananya kalau cocok, syukur, kalau nggak ya itu yang namanya juga kita berikhtiar. Nah sesuai dari pengalaman Bapak Yanni itu toge itu bagus juga gitu. Itu yang paling mudah gitu ya Pak? Yang paling mudah banyak. Di dekat kita juga di dapur ada. Sebetulnya ada gitu ya. Itu harus rutin nggak Pak? Di makannya atau biasanya kerasa langsung sekali makan langsung ada gitu perubahan. Itu mah. Kalau pengalaman saya mah kalau mau dipakai aja. Kalau mau dipakai aja. Dan ada durasi waktunya mungkin ya. Tadi disebutkan kan abis maghrib. Itu ya kan nggak mungkin langsung pas isa. Berarti ada waktu dulu mungkin jam 8, jam 9. Abis maghrib atau sebelum maghrib. Itu bagus sih Pak Pak. Iya. Makannya. Itu laki-lakinya aja atau sama perempuannya juga Pak? Kalau buat perempuan mah, kata orang lain mah, buat kesuburan. Oh. Kalau laki-laki mah itu terasa oleh sayang mah itu buat kuat. Buat kuat. Ya buat ketahanan begini ya. Ketahanan. Jadi nggak cepat, nggak kecepat, nggak kecepat. Kelar lah ya. Jadi awet. Ya awet mudah. Ya justru soalnya kalau misalkan semakin meningkat, pasangan pun gitu ya istri kita itu jadi lebih apa ya terpuaskan gitu ya. Terpuaskan gitu. Terpuaskan. Itu kalau misalkan yang normal mungkin bisa meningkatkan gitu ya Pak. Tapi kalau misalkan yang sebelumnya emang punya riwayat susah jadi tidur terus gitu. Telat setar. Telat setar. Telat setar cepat kelar. Telat setar. Ada lagi. Berdasarkan parlaman lagi. Saya dulu di daerah Garut. Ada yang ngasih tau itu. Ada yang pakai itu pakai daging burung. Apa? Burung gereja. Daging burung gereja. Tapi dadanya. Oh dadanya. Di sate. Di sate pakai kecap. Itu nah bumbunya pakai kecap. Itu yang buat telat setar. Ada lagi. Tapi saya nggak pernah nyoba itu mah. Sebab buat telat setar. Buat yang bermasalah. Yang bermasalah. Biasanya kan ada masalah pria gitu ya. Itu nah yang apa yang. Barangnya tidur terus. Ada yang mengalaman begitu. Ini obatnya. Dada burung gereja. Di sate. Jangan terlalu matang. Bumbunya cuma kecap. Itu obat telat setar. Buat laki-laki. Nah itu perlu dimakan rutin. Atau pada saat mau berhubungan aja Pak? Ya itu mah. Dimakan dulu. Tapi dirasa-rasain dulu. Oh. Nanti juga kerasa ya. Misalkan ibarat makan sekali. Nah nanti dicoba. Oh ternyata belum. Nah nanti coba yang kedua kalinya. Tiga kalinya gitu ya. Kalau susah burung gereja. Ada lagi. Yang dari tumbuhan. Hmm ada lagi. Apa itu? Pinang muda. Pinang muda. Pinang muda. Warna putih dia bentuk. Pinang muda ya. Pinang muda diambil. Berarti itu bijinya. Bijinya. Masih kaya. Kayak papa muda begitu. Iya. Nah itu dicampur sama telur. Telur apa itu Pak? Telur merahnya. Telurnya yang spesial sama yang tampung. Atau bebeknya yang asil lagi. Bukan yang bebek pakai layar. Yang asli. Yang asli biar bebek biar. Begitu. Itu merah telur sama pinang muda. Dicampur sama madu. Dicampur sama madu. Berarti ada tiga bahan begitu ya. Nah untuk buah pinangnya itu berapa biji Pak? Buah pinang secukupnya satu biji juga. Kayaknya cukup. Cukup ya. Bijinya. Terus telurnya tadi berapa Pak? Telurnya satu. Satu aja. Kalau madunya? Madunya satu sendok lah. Satu sendok gitu. Nah untuk proses pembuatannya itu gimana Pak? Ditumbuk. Ditumbuk. Pinang ditumbuk. Berarti di... Sampai... Sampai... Halus. Halus. Keras ya. Biasa telur. Sampur telur. Sampur madu. Sudah aja gitu. Minum sebelum berhubungan. Sebelum berhubungan. Kalau musuh kemas. Jadi bisa lebih meningkatkan. Meningkatkan. Termasuk kalau misalkan ada masalah. Mungkin perlu rutin begitu ya Pak? Rutin. Perlu rutin. Nanti dirasakan aja. Kira-kira sudah minum berapa kali minum. Nah itu kira-kira rasanya udah enakan. Udah sembuh. Tinggal dicoba lagi. Gitu ya. Iya. Luar biasa ya ternyata. Mudah sekali gitu ya. Cuman kalau untuk orang kota. Buah pinang kayaknya susah. Harus beli online. Iya boleh online. Silahkan disoba gitu. Iya. Itu berdasarkan yang saya alami. Ketahui dan alami gitu ya. Iya. Luar biasa. Jadi ada tiga ya. Tiga jamu. Yang pertama itu toge. Kalau itu khusus untuk orang yang ingin meningkatkan gitu. Ya udah normal. Ingin meningkat lebih lama. Bisa pakai toge. Untuk ceweknya atau pasangannya. Supaya subur. Kalau subur berarti rencananya ingin punya. Ngomongan berarti gitu ya. Kurang lebih. Nah terus yang kedua ada. Untuk masalah. Masalah prianya itu bisa pakai. Dada burung gereja. Teman-teman disate. Kasih kecap baru dimakan. Dan yang lainnya itu ada pinang muda. Satu aja ditumbuk. Ditambahkan kuning telur ayam kampung. Atau bebek yang liar gitu ya. Dan ditambahkan madu. Mudah-mudahan. Madunya yang asli. Madunya yang asli gitu ya. Kalau ini mah. Kalau saya sering mah pakai toge. Yang saya rasakan. Bedanya. Pakai toge dan tidak pakai toge itu. Beda sekali. Kalau tidak pakai toge mah. Apa itu cepat keluar. Kalau tidak pakai toge mah. Awet. Beberapa. Sampai sepuluh umur lebih lah. Istri juga. Ada kepuasannya. Kalau. Kalau biasanya. Tidak minta dua kali. Kalau itu mah. Sudah pagi itu mah. Mintanya dua kali. Bisa dinagih. Lagi dan lagi gitu ya. Nah memang penting ya. Yang namanya nafkah batin gitu ya. Kalau nafkah lahir aja. Tanpa nafkah batin. Itu kayaknya gak seimbang ya Pak. Ya. Ya mudah-mudahan aja. Itu yang gampang dulu. Nah itu yang gampang dulu. Nah itu yang gampang dulu. Berarti ada yang level selanjutnya ya Pak. Iya. Insya Allah. Nanti mungkin di video selanjutnya. Saya juga penasaran nih. Tadi yang apa dada. Apa sih dada burung gereja. Nah itu belum dibahas. Berapa butir. Berapa burung. Kalau ada emas tiga juga. Oh tiga. Berarti lumayan banyak ya. Dadanya. Dadanya. Agak susah ya Pak. Banyak. Oh ada. Mungkin jualannya juga ada ya. Atau gimana. Ya pokoknya. Kalau itu sih. Ya bisa ditembak juga bisa. Ini teman. Kalau. Pake sanapan angin. Pokoknya burung gereja ya. Untuk cara dapetinnya bebas. Silahkan gitu ya. Mau nyari di online shop. Atau ke pasar burung. Bebas gitu. Apalagi ya. Kalau itu dari semua itu. Ada efek sampingnya gak sih Pak? Enggak itu mah. Makanan. Makanan. Itu mah gak ada. Gak ada kebapak samping. Iya. Asal jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan. Gak baik. Terlalu banyak. Makanan juga gitu. Iya. Iya betul juga sih. Makanan juga yang dibuat obat. Makanan juga masalahnya gak baik. Secukupnya. Sebetulnya apapun juga gitu ya. Kalau isrof atau berlebihan itu ya jadi penyakit ya. Luar biasa. Sudah kayaknya ya. Ada lagi. Ada pertanyaan lagi Nende? Di video-video selanjutnya insya Allah ada video yang lain khusus buat jamu laki-laki. Untuk laki-laki ada jamu yang lain juga. Nah teman-teman boleh isi komentar barangkali gitu ya. Memerlukan jamu apa gitu. Mungkin nanti kita bisa bicarakan sama Bapak Yani begitu. Dan sepertinya cukup. Bapak Yani terima kasih atas waktunya. Ini waktunya memang sudah senja teman-teman. Dan petang Sarihupna kalau kata orang Sunda jadi harus buru-buru persiapan untuk ibadah gitu ya. Dan kami juga mohon doa dari teman-teman semua. Wah kami sedang sakit. Struk gitu ya. Mohon doanya mudah-mudahan lekas sembuh begitu. Amin ya Allah. Ya Allah. Alamin. Ada lagi Nende? Sudah cukup. Tutup kalau begitu? Cukup tutup. Yang bukanya Nende. Oke teman-teman terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.